Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di Anjaripto channel ya teman-teman dan hari ini hari Sabtu tepatnya tanggal 20 Januari tahun 2024 teman-teman dan disini usia cabai cakra lokal kita sudah 39 hari setelah pindah tanam dan Alhamdulillah seperti ini dan nampak cabang Y dan kelihatan bunga ya teman-teman bakal bunga ya Alhamdulillah teman-teman untuk pertumbuhannya terbilang normal ya atau maksimal teman-teman ini tambang kita kelihatan dan ini ada tabang keduanya kelihatan bunga juga ya teman-teman dan ini yang belum kita bersihkan tunas airnya untuk yang kedua kalinya ini sudah pernah kita bersihkan satu kali namun tumbuh lagi teman-teman ya ini kita bersihkan ya seperti ini teman-teman jadi kita cuma memelihara batang utama teman-teman jadi kita bersihkan seperti ini ya tunas air kita buang semua teman-teman seperti ini ya ini daun bawangnya teman-teman sudah mulai hidup juga Alhamdulillah kembang sarinya teman-teman ini ini nanti kita bersihkan semua ya tunas airnya teman-teman dan di sebelah sini yang potong kucuk teman-teman ini potong kucuk kita sisakan empat tunas ya ini kita pilih tunas yang besar-besar teman-teman ya ini ada dua tunas disini cuma yang potong kucuk ini sedikit menghambat pertumbuhannya teman-teman jadi yang tidak potong kucuk sudah mengeluarkan cabang Y ini yang potong kucuk belum keluar ya cabang Y nya teman-teman ya dan otomatis untuk pemanenan pun sedikit terhambat ya ini kita pelihara empat cabang ya ini itu ada tiga cabang ya teman-teman dan ini untuk kebun kita yang bagian selatan dan arah ke drum sana itu bagian utara teman-teman jadi biasa kita bikin video di dari bagian utara dan kali ini kita ke bagian selatan ya atau pinggir selatan ini kebun kita dan ini kebun karet orang ya tangga teman-teman jadi aktivitas pagi hari ini saya melakukan penyemprotan ya teman-teman penyemprotan atau penyemprotan yang kesekian kalinya ke sembilan atau keberapa ya untuk 39 hari setelah pindah tanam ini jadi kayak penyemprotan yang kemarin-kemarin itu untuk menanggulangi keriting daun seperti ini teman-teman ini yang kena keriting ya dan alhamdulillah ini sudah mulai pulih ya teman-teman ini juga teman-teman ini sudah mulai pulih jadi ini untuk pencegahan lah kelanjutan ke depannya agar tidak keriting lagi ya teman-teman karena kita lihat disini banyak kutu tripnya teman-teman kita lihat di ujung itu ada kutu trip dan ini ada kelihatan cuma satu teman-teman jadi di kamera pun kurang jelas ya ini kita keriting teman-teman alhamdulillah dah mulai nampak pulih ini ya ini yang sehat ini alhamdulillah untuk cabangnya ini cabangnya pertamanya ada dua bunga teman-teman mudah-mudahan jadi ya jadi untuk perawatannya menjaga bunga juga agar tidak rontok nih ya teman-teman cuma untuk nutrisi penyemprotan kita sendirikan nanti ya karena kalau terlalu banyak campuran takutnya kurang maksimal ya teman-teman ini teman-teman disini ada kutu trip udah lari ini ya nah teman-teman ada hitam-hitamnya teman-teman ini kutu trip teman-teman lari ke bawah teman-teman ya tuh ada kelihatan ya jadi penyemprotan kali ini untuk menanggulangi kutu trip juga ya teman-teman mari kita lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk kali ini teman-teman jadi ini masih sama dengan yang kemarin ya yang kemarin kita gunakan penyemprotan terakhir kemarin ini bekas semayan kita udah dicabut ya ada kawan yang memerlukan jadi ini udah dicabut dan nanti sisanya ini kita biarkan dibedingan aja kita rawat teman-teman dan di sebelah sini ini yang beda usia kurang lebih seminggu ya bedanya teman-teman ini tapi untuk pertumbuhannya tidak beda jauh teman-teman ya dan mengeluarkan bunga juga dan di sebelah sini yang sudah kita bersihkan tunas airnya teman-teman oke teman-teman jadi untuk penyemprotan kali ini ada beberapa bahan yang kita gunakan jadi yang kemarin kita tidak menggunakan fungsida dan untuk penyemprotan kemarin cuma menggunakan abamectin sama imidacloprid ya teman-teman kita mix dan kali ini kita tambahkan fungsida ini dengan merek dagang kabriotop ya teman-teman jadi jangan berpatokan sama merek dagang ya bebas teman-teman ya dan di sini ada dua bahan aktif teman-teman pyroxistrobin dan metiram ya ini metiram 55% dan pyroxistrobin nya 5% teman-teman jadi ini fungsida sistemik ya ini bisa untuk pengobatan dan untuk pencegahan juga teman-teman dan ada jpt nya juga ini ya jadi tujuannya ini untuk pencegahan bercak atau yang sudah terkena pun bisa terobati ya teman-teman untuk bercak daun busuk batang juga bisa ya dan di sini untuk cabe ini ada rekomendasinya cabe itu untuk bercak daun seperti ini ya penyakit antraknosol juga ya teman-teman ini ya untuk cabe 0,5 sampai 1 gram per liter air jadi di sini saya menggunakan dosisnya 3 sendok makan teman-teman ini untuk 1 tanki 16 liter kita kasih kabriotopnya 3 sendok makan dan kemudian untuk mengatasi trip dan juga kutu kebul ya karena ada trip dan kutu kebul juga teman-teman itu yang menyebabkan keriting juga ya keriting kita yang pertama menggunakan bahan aktif imidac oprit ini teman-teman jadi merk dagangnya ini top door dan banyak merk dagang lain teman-teman silahkan teman-teman bebas memilih dan ini sasarannya sangat luas teman-teman bisa untuk kutu-kutuan juga ya ini ada tungau trip juga belalang bisa juga teman-teman ini ya untuk cabe ya amatrip kutu daun ini bisa untuk lalat buah juga ini dosisnya 0,5 sampai 1 gram per liter jadi di sini saya menggunakan top door nya ini atau imidac oprit 2 sendok makan ya teman-teman 2 sendok makan dan untuk insektisida nya kitamik teman-teman ini dengan bahan aktif abamectin ya 36 gram per liter di sini saya menggunakan merk dagang best cream ini terbilang agak murah cuma dosisnya pun lumayan tinggi ya teman-teman di sini jadi ini ya ini untuk cabe bisa untuk ulat gerayak kutu daun hamatrip hamatrip jadi untuk hamatrip ini sangat tinggi di sini 1,5 sampai 2 mili per liter jadi penggunaannya paling maksimal paling tidaknya ini 32 mili ya karena tanky kita 16 liter ya teman-teman jadi 32 mili per tanky nya ya ini kitamik ya dan yang terakhir perkat teman-teman jadi perkatnya ini kita menggunakan 15 mili ya karena di sini anjurannya ada sekitar 0,5 mili per liter ya jadi kita pakai yang tinggi nya yang agak banyak nih ini untuk perkatnya jadi kalau kebiasaan saya penyampurannya itu perkat kita aduk duluan kita masukkan ke tanky kemudian yang BP ya teman-teman yang tepung-tepung ini kita aduk lalu kita masukkan ke tanky juga masuk di ember dulu ya kemudian yang terakhir kita yang ini yang kair ini teman-teman yang EC ya ini karena larutannya agak pekat kita aduk baru kita masukkan ke tanky dan kita penuhkan dan biasanya kalau ada campuran nutrisi nutrisi yang paling belakangan ya kita campurkan baru kita masukkan ke dalam tanky jadi ini semua tadi ya bahan-bahan yang untuk kita penyemprotan hari ini teman-teman dan alhamdulillah untuk pertumbuhan cabenya terbilang maksimal teman-teman ya oke teman-teman jadi itu tadi ya semua bahan-bahan yang kita gunakan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua disini bukannya menggurui teman-teman kita saling berbagi pengalaman dan belajar bersama teman-teman ya oke teman-teman cukup disini dulu video kali ini dan apabila video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati